Seperti dunia milik berdua, begitupun romantisme Feral Bramasta dan Natasha Wilona yang tak pernah lekang oleh waktu. Sejak mengukuhkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih, kementerian dua sejoli ini kian mereka tak terpisahkan. Bahkan kerap romantisme mereka di belakang layar pun berhasil membuat netizen baper. Dalamnya cinta Feral, kepada Wilona bukan hanya sebatas kata dan perayuan belaka. Cinta Feral selalu diunggapkan lewat sikap dan tindakan. Nah, kebenarannya nih, jika sedang sakit, Wilona sering digendong Feral. Ula-la, romantis banget ya. Sakit ya, apa tuh digendong, ketawaan tadi digendong. Gak sesuai. Semakin terlihat, kemungkinan Feral Bramasta balikan dengan Natasha Wilona. Ya, Feral Bramasta dan Natasha Wilona diketahui memang telah mengakhiri hubungan asmara mereka. Namun hingga saat ini, masih banyak yang berharap agar keduanya bisa kembali menjalin asmara. Di hadapan ibunda Feral Bramasta, yakni Penamelina, Natasha Wilona sendiri sempat membahas kemungkinan ia kembali menjalin asmara dengan Feral Bramasta. Lantas, bagaimana tanggapan Penamelina? Di kanal Youtube Uyakuya TV, Penamelina memberikan tanggapan terhadap hubungan sang putra dengan Natasha Wilona, artis cantik yang tidak asing lagi. Penamelina sendiri menyatakan suka dengan kepribadian Natasha Wilona. Suka, Wilona independen dan dia menjadi anak yang bertanggung jawab sama keluarga di usia yang sangat muda. Tapi kenapa mereka tiba-tiba putus? Aku juga gak ngerti. Aku juga gak ngikutin. Udah gede juga. Kata Penamelina. Tapi aku gak pernah ngelarang anakku sama siapapun. Yang penting dia menjadi anak yang lebih bahagia. Sambung Penamelina. Namun saat ditanya mengenai kemungkinan putranya balikan dengan Natasha Wilona, Penamelina memilih untuk tidak terlalu ikut campur. Yang pasti, ia selalu memberikan Noah yang terbaik untuk putranya. Aku gak bisa menjawab karena buat aku nanti kasihan dianya beban. Jadi aku gak mau mendahului apa yang menjadi komitmen dia sendiri atau keputusan dia. Jadi aku hanya mendoakan. Ungkap Penamelina.